Halo Sobat Koper, selamat datang kembali di channel kami Geret Koper yuk Oke Sobat Koper, kita masih berada di kota Yogyakarta dan kali ini kita akan mereview hotel yang bernama Art Hotel ya dengan sesuai dengan namanya ya Art berarti hotelnya ini bernuansa seni jadi kita memilih hotel ini karena desainnya yang unik nah desainnya ini seperti kaula muda banget jadi dari desain untuk kursinya, mejanya, letak-letaknya, lukisannya itu benar-benar unik dan seni Art Hotel ini adalah bintang 4 dan juga terdiri dari 9 lantai dan total kamarnya adalah 105 kamar dan tipe kamarnya ada 3 yaitu Studio 23, Studio 25 dan Studio 41 dan ini adalah cabang keempat setelah Surabaya, Jakarta dan Bali ya seperti yang kita bisa lihat kuning-kuning tadi itu nah itu adalah seluncuran yang ada di hotel ini kita akan bahas ya nanti sambil menunggu proses check-in kita bisa lihat nah ini Hotel Art Hotel pendapatkan penghargaan di 2018 tentang desainnya ya kita sudah dapat kamar kita masuk ke lift dulu nah untuk naik ke kamar kita harus pakai kartu dari kamar ya jadi nggak bisa semua orang naik dan kita dapat kamarnya di lantai 8 jadi kita pun waktu masuk pun naik lift kita bisanya hanya ke lantai 8 kita tidak bisa ke lantai yang lainnya dan tiap lantai ini desainnya beda semua dan kita dapat yang lantai 8 desainnya seperti ini ada Honocoroko nya kamar yang kita pilih ada di nomor 8, 1, 7 dan tipe adalah tipe 23 dan ini dia kamar kita untuk kamar ukuran tempat tidurnya kita adalah king size dengan ukuran 1,8 x 2 meter dan tersedia juga 4 bantal disini dan kita bisa lihat di dinding-dinding ini ada lukisan yang karya anak bangsa bernama Sony Irawan ya lukisannya ini ada tulisan Honocoroko ada perahu kertas ada ayam dan ini memang Sony Irawan adalah pelukis mural dari street art kita bisa lihat karyanya di lantai 8 ya kita lanjut ke kamarnya setelah kita masuk dari pintu di sebelah kiri ada juga model hanger atau lemari dan dilanjut lagi adalah tempat penaruh bagasi atau koper-koper dan satu meja yang panjang seperti ini dan ada kursinya di atasnya juga ada TV sekitar 42 inch di dalam kamar kita akan mendapatkan 2 buah mineral water dan juga satu alat coffee maker di bawah lemari ada juga kulkas tapi kosong dan sebelahnya adalah safe deposit box di tempat taruh koper ada juga lemari kecil untuk menaruh sandal atau sepatu kita dan untuk tempat hangarnya tidak terlalu luas cuma kecil saja dan kita dikasih satu sandal jepit di balik pintu toilet ada satu cermin yang besar untuk seluruh badan ya kita masuk ke bagian toiletnya di bawah kita dikasih handuk besar dan ada wastafel dan juga cermin serta lampu untuk tempat showernya tertutup dengan kaca dan juga ada pintu kacanya jadi air tidak bisa keluar ke bagian luarnya ya ke wastafelnya untuk showernya juga terdiri dari 2 ada yang ganggang pegangan dan juga yang dari atas di bagian wastafel kita bisa menemukan shampoo dan juga shower gel untuk sikat gigi dan juga shower capnya ada di bagian laci ya di bawahnya wastafel ini ada 2 laci yang satunya kosong di atas toilet kita bisa menemukan satu handuk untuk handuk di lantai ya ini dia untuk pemandangan dari art hotel di lantai 8 oke kita lanjut lagi ke lantai di atasnya lobby yaitu lantai 2 kita bisa menemukan satu tempat yaitu swimming poolnya dan ini adalah kolam renang yang terbuka tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil cuman ada satu jenis aja di kolam renangnya jadi tidak ada kolam renang untuk anak-anak dan letak kolam renangnya ini bersebelahan dengan resto atau barnya yang bernama roka dan ini buka 24 jam dan di dalam restonya ini kita bisa lihat desainnya juga berbeda dengan yang di kamar ya dan juga berbeda juga yang ada di bawah jadi desainnya memang unik tiap lantai berbeda-beda dan ini dia untuk bagian barnya dari bar roka ya seperti yang sudah saya bahas tadi ini ada yang warnanya kuning-kuning ya sedikit kecoklatan ini adalah seluncurannya dan ini kita bisa pakai dan juga bebas ya kita mau pakai berapa kali pun bisa tinggal minta bantuan dari petugasnya karena waktu kita mau seluncur kita dikasih kain hitam untuk bisa lancar sampai ke bawah oke setelah kita beristirahat dan ini sudah pagi hari dan juga kita akan breakfast seperti apa breakfastnya mari kita lihat ya breakfastnya juga sama lokasinya yaitu di resto roka nya di samping dari kolam renangnya ada menu sereal ada menu roti untuk main course nya ada nasi ada mie dan juga ayam lauk dan juga sayur di samping main course kita bisa menemukan juga satu soto ayam dan juga bubur serta kerupuk dan di meja tengah kita bisa menemukan untuk buah-buahan dan juga aneka salad beserta mayonnaise dan thousand island nya dan di sisi satunya ada jajanan pasar dan juga kolek atau kasum-sum kalau gak salah itu kita ke sisi satunya kita bisa menemukan kopi teh dan juga juice plus juga ada egg corner di bagian sini dan aneka kue di sisi lainnya oke sobat kopar demikian review dari hotel art hotel Yogyakarta jangan lupa untuk dukung kami terus dengan cara subscribe like dan komen di channel kami ya sampai ketemu di video-video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax